Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempercentrasikan mengenai hasil dari presentasi akuntansi transaksi dana zakat dan kebajikan dan pinjaman koran. Definisi dari dana zakat. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzakki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustaib. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan awalnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana. Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disaruhkan pada tanggal tertentu. Dalam hal ini, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup jadangan keunggian aset produktif. Sumber dana zakat di bank syariah terdiri atas. Yang pertama, zakat dari dalam entitas bank syariah. Kemudian dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk zakat dari nasabah. Penyeluaran dana zakat dibatasi pada delapan golongan asnab yang sudah ditentukan oleh syariah. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah miskin. Ketiga, amil. Keempat, orang yang baru masuk Islam atau mu'alak. Yang kelima, ambasahaya atau rekop. Yang keenam, orang yang ternilai tutang atau gorimim. Yang ketujuh, orang yang sedang berjihad. Dalam Pabsi 2003, memberikan kebebasan bank syariah menyalurkan langsung dana zakat yang dihimpun kepada pihak yang berhak menerima zakat. Atau kepada lembaga amil zakat atau baran amil zakat. Dalam perkembangannya, pada Pabsi 2013, menyebutkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau baran amil zakat. Dijelaskan dalam Pabsi terdahulu, bahwa sekiranya bank syariah menyalurkan dana zakat melalui pengawal zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank. Maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pengungkapan dana zakat. Hal yang harus diungkapkan terkait transaksi dana zakat antara lain, sumber dana zakat yang berasal dari internal bank, yang kedua sumber dana zakat yang berasal dari eksternal bank, dan yang ketiga adalah kebijakan penyeluruhan zakat, dan yang terakhir, proporsi dana yang diselurkan untuk masing-masing entitas pengelolaan zakat yang diklasifikasikan menjadi pihak berrelasi dan pihak kategor. Selanjutnya adalah dana kebajikan. Definisi dari dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana kebajikan biasanya juga disebut dengan dana Kordul Hasan. Pada PSAK nomor 59 dan FAPSI 2003, menggunakan istilah Kordul Hasan dan bukan istilah dana kebajikan. Tetapi pada PSAK nomor 101 dan FAPSI 2013, istilah ini diganti lagi dengan istilah kembali menjadi dana kebajikan. Tidak dalam keterangan resmi, alasan penggantian istilah ini di dalam PSAK 101 akan tetapi. Adanya istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut. Mengingat istilah Kord lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjaman meminjam, terkait dengan pinjam meminjam tanpa bunuh. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas infak, sedakah hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, pendapatan non-halal, dan yang terang adalah sumbangan atau hubah. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah baik yang diperuntukannya, ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan kegulang dana kebajikan. Sumbangan atau hubah pada dasarnya merupakan salah atau bentuk sedekah sunnah. Akan tetapi, istilah sumbangan atau hubah secara terminologi pandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam, ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dan memberikan kata-kata uang. Pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan dimasukkan dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan satu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan. Berdasarkan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk yang pertama, dana kebajikan produktif, yang kedua sumbangan, dan yang ketiga adalah penggunaan lainnya untuk pentingan umum. Pengungkapan dana kebajikan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain, yang pertama sumber dana kebajikan, dan kedua kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima. Selanjutnya, proporsi dana yang diseluruhkan untuk masing-masing penerima, dana kebajikan yaitu pihak berrelasi dan pihak ketiga. Selanjutnya, alasan terjadi dan penggunaan kemudian adalah pinjaman korat. Definisi dan penggunaan. Secara terminologi, korat berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. Korat merupakan transaksi yang diperubahkan oleh syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad korat merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembelumaran bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi korat berdasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Manfaat korat ini bagi bank syariah itu apa ya? Tentunya untuk memfasilitasi berbagai keperluan di bank syariah. Dalam hal yang pertama adalah pemenuhan tanggung jawab sosial bank syariah atau pembantu mengembangkan pusat kecil mikron yang memerlukan dana tanpa bunga. Selanjutnya, menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh bank syariah baik dari sumber dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infak, sedekah, hibah, dan dana dan lainnya maupun yang tidak sesuai dengan syariah seperti bunga bank konvensional yang tidak dapat dihindari terkait dengan pembukaan gira dan sebagainya di bank konvensional. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana tangan secara segera untuk masa yang relatif pendek ataupun nasabah yang memerlukan dana cepat sehingga ia tidak bisa melarik karena dananya tersimpan di bank syariah dalam bentuk depositor. Manfaat kemudian sebagai skema khusus membantu pegawai bank syariah yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan yang bersepat insidental. Kemudian, pengambil alihan utang bank konvensional pada bank syariah. Proses pengambil alihan tersebut didahului dengan bank syariah memberikan dana korat kepada nasabah. Dengan dana korat tersebut, nasabah melunasi utang konvensionalnya. Yang sudah dimiliki jadi yang sudah jadi dimiliki nasabah kemudian dijual kepada bank syariah dengan hasil penjualan tersebut nasabah melunasi korat kepada bank syariah. Selanjutnya, bank syariah menyewakan aset yang telah dimiliki tersebut kepada nasabah dengan akat al-ijar romuntah yabitamlik. Kesemua akat dilakukan terpisah dan tidak ada yang mempersalahkan satu dengan yang lain. Disarikan dalam PAPSI 2013, akat korat dalam lembaga keuangan syariah terdiri dari dua macam. akat korat yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata untuk tujuan sosial semata sebagai dimaksud dalam fatwa DSNMUI nomor 19 garing DSNMUI garing 4 garing 2001 tetang al-korat bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akat korat yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akat-akat muawada atau bisa disebut dengan pertukaran dan dapat persifat komersial dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk perlahan emas, pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pengalian utang, syariah charge card, syariah card, dan penjak diutang. Kemudian itu ketentuan syariah transaksi pinjaman korat. Disyariatkannya korat mengacu pada Al-Quran dan semua diantara lain. Quran Surat Al-Ba Quran Ayat 245 yang berbunyi siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik dalam kurung menafkahkan di jalan Allah maka Allah akan memperlipat gendakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Kemudian ada hadis teriwati kehidupan berbunyi setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali maka yaitu seperti orang bersedekah. Kemudian dalam hadis Tewat Bukhari berikan saja kepadanya sebuah orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan itu. Kemudian ketentuan yang terkait dengan transaksi pinjaman korat meliputi berbagai aspek antara lain. Tarangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas satu pinjaman. Nah, pinjaman korat tidak boleh disyaratkan tambahan pengembalian atas penjaman tersebut. Dalam Quran Suat Alba Koroh Ayat 278 179 yang artinya Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan nasi seribah atau yang belum dipunggung. Jika kamu orang-orang yang beriman maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan nasi seribah maka ketahui bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu dan jika kamu bertobat dari pengambilan seribah maka bagi orang-orang kamu tidak menganeh dan tidak perlu diandai. Maka tetapi asal tidak dipersyaratkan pada saat atas orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamnya bahkan ini dianjurkan oleh Rasul pada peminjan tapi pada mengembalikan utang bakar dengan utang rupa'i hadis riwayat bukhari artinya sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan utang yang B sarangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu orang yang meminjam tidak di orang yang meminjam tidak tidak dibolehkan menunda pembayarannya jika dalam keadaan mampu membayar sebagaimana disebut dalam adis riwayat jemaah yang artinya perundahan pembayaran oleh orang yang mampu terus kezalin kemudian yang C perintah meningankan beban yang kesulatan membayar pinjaman upaya meningankan beban orang yang kesulatan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tangguh maupun menghapus pinjaman perintah Allah memberi tangguh orang yang kesulatan membayar pinjaman dapat ayat 180 yang artinya dan jika ia dalam kesulatan berilah tangguh sampai ia berkelapangan sedangkan menghapus pinjaman orang yang kesulatan membayar pinjaman adalah didasarkan pada harisan Muhammad rewayat muslim yang artinya orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat kemudian yang D pembelahan mengenakan biaya administrasi fatwa DSN membolehkan untuk memberi pinjaman untuk membangkankan biaya administrasi kepada nasabah fatwa nomor 19 tahun 2000 dalam peratapan besarnya biaya administrasi hubungan dan pembelian korot tidak tidak boleh berdasarkan perhitungan dari jumlah dana korot yang diberikan E pembelahan pengalian sanksi pada pinjam peminjam yang mampu tapi menalaikan kewajibannya berdasarkan fatwa DSN nomor 9 19 disebutkan bahwa dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya maksudnya dapat menjatuhkan sanksi yang dijatuhkan dapat berubah pengendal denda yang digunakan sebagai dana kebajikan kemudian adalah rukun transaksi pinjaman korot yang pertama adalah transaktor transaktor pada transaksi pinjaman korot dalam bahasa Arab juga sebagaimana perat transaksi lainnya para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman korot harusnya memenuhi pinjaman kemudian yang kedua adalah objek korot atau mahal al-alqarot objek korot yang biasa dihut mahal al-qarot dapat berubah uang atau benda habis dipakai uang yang digunakan sebagai objek korot oleh bank syariah dipakai sumbernya dari yang pertama adalah bagian modal bank kedua keuntungan bank yang disesihkan dan yang ketiga membagi dalam individu yang mempertahankan penyaluran impaktif kepada bank kemudian yang C adalah hijab dan kobol hijab dan kobol dalam transaksi pinjaman korot merupakan pernyataan dari kedua beberapa pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman atau bank syariah dan penerimaan yang dijatakan oleh penerima pinjaman atau nasabah pelafalan yang dapat dilakukan dengan isyarat bagian tidak bisa bicara tindakan maupun tulisan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keyodohan suatu pihak untuk menyiapkan semua dana atau objek dan pihak untuk menerima dan menonasi pinjamannya pengawasan syariah transaksi pinjaman korot TPS Dewan Penguas Syariah mulai menjalankan tugas yang menyatakan pendapat tentang kesesuaian operasional bank syariah melakukan berbagai pengujian terkait transaksi pinjaman korot pengujian tersebut antara lain meneliti apakah pemilain yang diberikan berdasarkan prinsip yang dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah B meneliti bahwa nasabah yang terkenal sanksi dan tidak adalah nasabah yang ngelai yaitu nasabah yang mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk membayar namun sengaja mempunyai pembayaran saya memastikan bahwa bank telah memberikan kelonggaran waktunya cukup kepada nasabah untuk menonasi kewajibannya dalam hal nasabah tersebut mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan usaha D meneliti apakah pendapatan yang diberikan bank bagi nasabah atas penggunaan sanksi telah diakui sebagai sumber dana kebajikan yang E memastikan sumber dana yang digunakan untuk pembayaran korak konsumtif dan beriswa sosial adalah bukan berasal dari dana investasi atau menerbang yang E memastikan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembayaran korak dalam rangka dana tangan nasabah adalah berasal dari modal bank kemudian ada alur transaksi pinjaman korak pertama bank syariah melakukan evaluasi dan selesai terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman korak kemudian evaluasi dan selesai dapat dilihat pada aspek kesesuaian yang selam dan kriterian diterapkan sebagai penerima dan korak yang bersaksial selanjutnya kedua berat pihak punya bakat yang kedua selamat korak selanjutnya menyerahkan dana korak sesuai dengan dana yang disepakati ketiga pasapah melakukan pengembaran pinjaman korak sebesar yang dipinjam baik secara langsung keseluruhan maupun nansuran kemudian cekupan standar akuntansi pinjaman korak menurut pabsi 2013 tentang pinjaman korak disebutkan bahwa pinjaman korak diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi menurut pabsi 2013 pendapatan berhasil dari biaya administrasi dalam pinjaman korak yang terakhir bahasa dari dana pihak ketiga yang diberikan penjaman korak dalam mesin kemudian terakhir ijarah atau akat ini dilakukan bersamaan dengan pemberan pinjaman korak untuk perahan terangan haji dan yang terakhir bahasa dengan pihak ketiga mungkin apa-apa akan dibagia sekitar dengan bahasa saya dengan 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 penjaman korak bahasa pabsi 2013 yang pertama penjaman korak dari intern bank dan dana pabsi penjaman korak disajikan sebagai posan pentak dan korak sekian dan terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh penjaman korak